Kitab Keluaran, Pasal 22 Bagaimana kamu harus menghukum orang yang mencuri seekor sapi jantan atau domba? Jika orang itu membunuh ternak itu atau menjualnya, ia tidak dapat mengembalikannya. Ia harus membayar lima sapi jantan untuk seekor sapi yang dicurinya. Atau ia membayar empat ekor domba untuk seekor yang dicurinya. Ia membayar untuk yang dicurinya. Jika ia tidak memiliki apa-apa, ia harus dijual selaku hamba. Jika orang itu masih mempunyai ternak dan kamu menemukannya, orang itu harus memberikan kepada pemiliknya dua ternak untuk setiap ternak yang dicurinya. Tidak masalah apakah ternak itu sapi jantan atau keledai atau domba. Jika seorang pencuri dibunuh ketika ia mencoba merusak untuk masuk ke dalam rumah pada malam hari, tidak salah membunuhnya. Tetapi jika hal itu terjadi pada siang hari, orang yang membunuhnya salah karena membunuh. Orang mungkin membawa ternaknya ke ladangnya atau ke kebun anggurnya. Jika ternak itu masuk ke ladang atau kebun anggur orang lain, pemilik harus membayarnya. Pembayaran harus dengan hasil panen yang terbaik. Orang mungkin membakar semak di ladangnya. Jika api membesar dan membakar gandum tetangganya atau gandum yang belum dituai, orang yang menyalakan api itu harus membayar yang terbakar itu. Orang mungkin menitipkan kepada sesamanya uang atau perkakas untuk disimpan. Apa yang harus kamu lakukan jika orang mencuri barang itu dari rumah tetangga? Jika kamu menemukan pencuri itu, ia harus membayar dua kali lipat dari harganya. Jika ia tidak tertangkap, pemilik rumah itu harus pergi kepada hakim untuk menentukan apakah orang itu bersalah. Apa yang harus kamu lakukan jika dua orang tidak sependapat tentang sapi, keledai, domba, pakaian, atau apa saja yang hilang? Seorang berkata, itu milikku. Dan yang lain mengatakan, tidak, itu milikku. Kedua orang itu harus pergi kepada hakim yang menetapkan siapa yang bersalah. Orang yang bersalah harus membayar dua kali lipat dari harganya kepada orang itu. Orang mungkin meminta sesamanya menjaga ternak untuk sementara waktu. Mungkin keledai, sapi jantan, atau domba. Apa yang harus kamu lakukan jika ternak itu terluka atau mati atau seseorang mengambilnya ketika tidak ada yang melihat? Tetangga itu harus menerangkan bahwa ia tidak mencuri ternak itu. Jika hal itu benar, tetangga itu akan berjanji kepada Tuhan bahwa ia tidak mencurinya. Pemilik ternak harus menerima janji itu. Tetangga itu tidak harus membayar kepada pemilik atas ternak itu. Jika hewan itu diterkam binatang buas, ia harus menyerahkan sisanya sebagai bukti. Ia tidak perlu membayar kepada pemilik ternak yang terbunuh itu. Jika orang meminjam ternak dari sesamanya dan hewan itu terluka atau mati, ia harus membayarnya kepada pemiliknya. Tetangga itu bertanggung jawab karena pemiliknya sendiri tidak berada di sana. Jika pemiliknya ada di sana, ia tidak harus membayarnya. Atau tetangga itu menyewa ternak untuk mengerjakan pekerjaan, dia tidak harus membayar. Jika ternak itu mati atau terluka, uang sewanya sudah cukup membayarnya. Jika seorang laki-laki mengadakan hubungan suami-istri dengan seorang gadis yang bukan tunangannya, ia harus membayar emas kawin kepada ayahnya dan mengawininya. Jika ayah itu menolak anaknya kawin dengan orang itu, ia harus membayar sebanyak emas kawin seorang gadis. Jangan biarkan seorang perempuan melakukan sihir. Jika ia melakukan sihir, jangan biarkan dia hidup. Jangan biarkan orang bersetubuh dengan seekor binatang. Jika hal itu terjadi, orang itu harus dibunuh. Siapa yang memberikan persembahan kepada Allah palsu harus dibinasakan. Hanya kepada Tuhanlah, kamu harus berikan persembahan. Ingatlah, pada masa lampau, kamu adalah orang asing di tanah Mesir. Jangan menipu atau menyiksa orang asing di negerimu. Jangan lakukan yang jahat terhadap janda atau yatim piyato. Jika engkau melakukan yang salah terhadap janda atau yatim piyato, aku tahu tentang itu. Aku akan dengar tentang penderitaan mereka. Dan aku sangat marah. Aku akan membunuhmu dengan pedang dan istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi piyato. Jika engkau meminjamkan uang kepada umatku yang miskin di tengah-tengahmu, jangan bertindak sebagai bank dan memungut bunga dari mereka. Engkau dapat mengambil pakaiannya sebagai jaminan bahwa mereka melunasinya. Tetapi kembalikanlah pakaian itu kepadanya sebelum matahari terbenam. Pakaian itu mungkin satu-satunya alat baginya melawan dingin apabila mereka tidur. Jika mereka berseru kepada aku minta tolong, aku mendengar karena aku baik. Jangan mengutuk Allah atau para pemimpin umatmu. Pada musim tuayan, berikanlah kepadaku gandum pertama dan buah pertama dari buah-buahanmu. Jangan tunggu sampai akhir tahun. berikanlah kepadaku anak sulungmu. Juga berikan kepadaku anak sulung sapi dan dombangmu. Biarkan anak sulung itu bersama induknya selama tujuh hari. Pada hari kedelapan, berikanlah itu kepadaku. kamu adalah umatku yang khusus. Jangan makan daging hewan yang telah diterkam binatang buas. Biarkan anjing memakannya. belakang. Terima kasih. Terima kasih.